XRP menunjukkan ketahanan di tengah penurunan pasar yang baru-baru ini dipengaruhi oleh Bitcoin, tetap stabil sementara pasar altcoin mengalami penurunan signifikan. Kemarin, Bitcoin mengalami penurunan dramatis, kehilangan lebih dari 7,4 persen nilainya dan terjun ke 58.601 dolar. Penurunan ini menandai penurunan hampir 19 persen selama 18 hari terakhir, mengingat Bitcoin bernilai 71.907 dolar kurang dari 3 minggu yang lalu. Kriptokarensi lainnya juga merasakan dampaknya. Solana mencapai titik terendah 123 dolar kemarin, menandai penurunan 10 persen dari titik tertinggi hariannya dan depresiasi 29 persen dari puncaknya pada 5 Juni sebesar 175,48 dolar. Demikian pula, Cardano, ADA, mengalami penurunan signifikan selama periode yang sama. Di pasar Kone Meme, Dogecoin dan Shiba Inu melihat nilainya anjlok masing-masing sebesar 31 persen dan 38 persen. Sebaliknya, XRP hanya turun sebesar 3,68 persen kemarin, jatuh ke titik terendah 0,4636 dolar dari titik tertinggi intraday 0,4813 dolar. Penurunan kecil ini berarti XRP mempertahankan sebagian besar keuntungannya dari awal hari meskipun ada momentum beris yang menyebabkan Bitcoin turun sebesar 7,4 persen. Saat ini, XRP diperdagangkan di 0,473 dolar. Jika mempertimbangkan puncak bulanan XRP sebesar 0,5307 dolar pada 5 Juni, aset ini telah turun sebesar 12,64 persen. Namun, penurunan ini lebih ringan dibandingkan dengan kerugian sekitar 19 persen yang dihadapi investor Bitcoin ketika Bitcoin turun ke kisaran 58 ribu dolar dari puncaknya di atas 71 ribu dolar. Kemampuan XRP untuk menentang tren beris yang dipimpin Bitcoin patut diperhatikan, menunjukkan lebih banyak stabilitas sementara para pesaingnya berjuang. Ketahanan ini datang pada saat sentimen terhadap XRP ditandai oleh frustrasi. Meskipun berkinerja buruk selama pasar bulis pada kuartal 4 2023 dan kuartal 1 2024, XRP sebagian besar berhasil menahan koreksi pasar terbaru. Menariknya, XRP mencatatkan kenaikan substansial dalam satu minggu sebesar 4,1 persen minggu lalu, bahkan ketika aset kripto peringkat teratas seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana diperdagangkan di zona merah, seperti dilaporkan oleh The Crypto Besik. Salah satu faktor yang berkontribusi pada stabilitas XRP adalah pertumbuhan signifikan dalam total nilai terkunci, TVL, di Automated Market Makers, AMM, berbasis XRP Ledger. Per 20 Juni, TVL AMM di XRP mencapai 15,6 juta XRP, meningkat sebesar 5,3 juta XRP dalam 17 hari. Data terbaru menunjukkan bahwa TVL XRP telah naik menjadi 21,1 juta XRP hanya 5 hari setelah laporan tersebut. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.